Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi teman-teman dengan vlog harian saya di channel Teteh Simpur Jaya di video kali ini kita share lagi kegiatan di warung sembako ya teman-teman mudah-mudahan teman-teman sehat dan afiat ya tetap semangat beraktifitas yang berjualan semoga lancar dan laris manis tentunya ya yang mau membuka usaha warung sembako sudah ada niat tapi belum terrealisasi semoga secepatnya disegerakan ya teman-teman tetap semangat intinya itu kita harus niatnya dibulatkan lagi ya berapapun modal yang kita punya segera aja kita mulai teman-teman ya nanti dengan seiring berjalannya waktu insya Allah teman-teman pun akan lebih memahami lagi usaha sembako ini ya lebih mengerti lagi barang-barang apa saja yang dibutuhkan di warung kita ini sekarang itu kita mulai aja dulu berapapun modal yang kita punya entah itu 1 juta ataupun 2 juta bisa kita mulai dengan modal segitu tuh lumayan teman-teman ya udah bisa beli beberapa barang-barang sembako untuk memulainya kita memang harus dibutuhkan apa namanya ya mental dagang gitu ya mental dagang itu kan tidak mudah teman-teman ya jangan setengah-setengah kalau niat dagang sembako teman-teman karena di tengah-tengah itu di tengah-tengah perjalanan usaha sembako itu banyak banget lika-liku cerita yang tidak mengenakan juga ya jangan melihat enaknya aja namanya usaha itu pasti ada ujiannya ada apa kesulitannya gitu ya teman-teman bagaimana cara kita menyikapi kesulitan itu dan bagaimana cara kita mencari jalan keluarnya seperti itu teman-teman usaha warung sembako itu memang susah-susah gampang teman-teman ya yang sudah berpengalaman pun kadang-kadang jika buka satu cabang mungkin ya akan ada juga yang mengalami kegagalan gitu ya apalagi yang baru-baru memulai yang belum tahu ilmu berdagang sembako mungkin wajar jika banyak ditemukan kesulitan-kesulitan ya teman-teman ya kita harus menjalannya itu dengan serius dengan sungguh-sungguh ya teman-teman dan kita harus cari tahu juga apa penyebabnya apa juga keluhannya kita harus cari tahu solusinya teman-teman ya kalau di awal-awal usaha sembako itu ya biasanya paling utama keluhannya itu adalah sepi pembeli ya teman-teman sepi pembeli itu wajar karena belum begitu banyak yang tahu bahwa kita itu membuka usaha warung sembako gitu ya teman-teman ataupun mungkin kita belum tahu cara menjual barang-barang tersebut ya mungkin dari segi harganya kita bisa belum bisa menyesuaikan dengan harga di lingkungan kita karena kita kan tahunya itu ambil keuntungan seribu rupiah gitu ya mungkin saja dari setiap kemasan ataupun barang kita ambil untungan seribu padahal tidak semua keuntungan seribu teman-teman ya kita harus bisa membedakan antara keuntungan seribu per peaches per pack itu apa barangnya ya gitu teman-teman salah satu contohnya seperti barang gula pasir ya misalnya itu gula pasir tuh mengambil keuntungan dari satu kilo itu seribu rupiah ya bukan dari perbungkus seribu rupiah seperti itu ya ada yang bertanya bagaimana cara mengambil keuntungan barang dari setiap barang gitu ya apakah seribu rupiah per kilo ataukah seribu rupiah dari perbungkus gitu ya teman-teman seperti itu pertanyaannya nah ini harus dipahami juga ya untuk pemula ya pemula banget yang memang belum tahu cara menjual barang-barang per kilo ya ini saya biasanya di barung saya itu seperti itu dan cara menjualnya itu memang mengambil keuntungan ya seribu rupiah dari per kilo jadi kita kalau bagi dua itu berarti keuntungannya itu 500 ya kalau setengahnya nah kalau seperapat belinya mungkin keuntungannya dibagi dua lagi jadi 250 rupiah seperti itu teman-teman bukan dari perkemasan ambil seribu ya teman-teman misalnya harga gula pasir tuh sekarang 16 ribu nah modalnya itu sekitar 15 ribuan jadi ada keuntungan seribu jadi jual 16 ribu nah seribu rupiah itu dibagi lagi dua jika membeli setengah ya jadi keuntungannya 500 rupiah dari per setengahnya lalu jika membeli seperapat ya dibagi lagi dua 500 rupiah dibagi dua itu jadi 250 rupiah seperti itu ya teman-teman jadi bukan mengambil keuntungan dari seperapat seribu ya jika harga gula pasir harganya 15 ribu per kilo kalau seperapat itu berarti 3750 ya modalnya sekitar segitu nah kita mau jualnya berapa gitu ya misalnya mau jual 4 ribu berarti ada keuntungan 250 dari per seperapat jika ingin jual 4.500 ada sekitar 750 rupiah per seperapat keuntungannya begitulah seterusnya cara menjual barang-barang yang kita timbang sendiri ya itu kita sudah menggunakan lagi moda lain yaitu kantong plastik ya plastik untuk membungkus barang-barang tersebut nah biasanya kalau harga seperapat itu agak lebih mahal sedikit harganya teman-teman ya jadi di tempat saya ini disini harga gula pasir per seperapat itu harganya 4.500 jadi keuntungannya agak sedikit tebal ya teman-teman tidak terlalu mepet karena kita menggunakan lagi moda lain dan upah membungkusnya pun lumayan teman-teman ya ada upah untuk membungkus jadi kita tambahkan ke modal gitu ya nah jika kita membeli secara kilauan yang sudah ditimbangin dari pasar kita coba hitung modalnya terus dibagi berapa gitu ya teman-teman biasanya kita mengambil keuntungan dari setiap bungkus itu ada yang mengambil keuntungan 500 ada juga yang mengambil keuntungan di 800 rupiah jika ingin menjual dengan secara murah kita mengambil keuntungan 500 rupiah dan 300 rupiah dari setiap bungkusnya itu cara menjual beberapa barang yang kita timbang sendiri ya untuk barang-barang kemasan misalnya tepung terigu kemasan kecap ataupun minyak goreng kemasan gitu ya teman-teman kita lihat modalnya jika modalnya besar kita mengambil keuntungan antara 1000 dan 1500 ya kadang-kadang juga saya mengambil keuntungan di 2000 rupiah ya jika modalnya memang besar teman-teman namun untuk barang-barang sembako yang wajib ada di warung kita yang selalu lari setiap hari tidak apa-apa kita mengambil keuntungan sedikit aja paling besar ya di 1000 rupiah itu teman-teman supaya lebih cepat berputarannya dan biasanya kalau barang-barang sembako itu lebih murah penjualannya ya teman-teman beda dengan barang-barang lain yang seperti sabun deterjen yang kilauan itu kan tidak setiap hari laku mungkin ya teman-teman karena besar kemasannya dan memang orang tertentu yang membeli yang kemasan besar kalau untuk harga persabunan saya rasa rata ya teman-teman antara 1000 rupiah itu kan sudah ada headnya ya harga jualnya di kemasan itu sudah tertera gitu ada yang harga 5000 ada yang 10.000 ada yang 2000an gitu ya teman-teman itu kita mengambil keuntungan seperti apa namanya seperti kebanyakan warung-warung lain ya tidak ada harga yang beda sepertinya ya untuk persabunan gitu teman-teman nah untuk harga rokok nih harga rokok itu saya menjualnya dengan mengambil keuntungan dari setiap bungkus paling besar itu mengambil keuntungan di 2000 rupiah atau kita mengikuti harga modalnya ya misalnya modalnya itu 15.750 nah kita jual 17.000 seperti itu ataupun bisa 16.500 gitu ya teman-teman dan kalau untuk per batang biasanya agak sedikit mahal teman-teman tinggal kita bagi aja berapa harga per bungkus dibagi per batang ya kita jual disini biasanya harga rokok itu kebanyakan jika yang modalnya besar 2.500 per batang ya contohnya seperti jarum super, gudang garam filter, terusnya mil gitu ya kalau untuk rokok samsu saya rasa masih bisa jual di 2000an ya itu modalnya sekitar 1.500 kurang lebih ya teman-teman selanjutnya untuk harga per kopian ya misalnya kita beli hanya rencengan aja ya misalnya kita beli perenceng dengan harga 13.500 kita jual 1.500 per sasetnya ya seperti itu jika ingin cepat seperti itu teman-teman ya jika ingin mempunyai keuntungan yang lebih tebal mungkin bisa dijual 2000an gitu 2000an terusnya 3.500 dua seperti itu ya teman-teman selanjutnya di harga per mie instanan ya entah itu yang goreng ataupun yang rebus kita bisa mengambil keuntungan di 300 rupiah dan 400 rupiah teman-teman ya ataupun 250 rupiah seperti itu dari setiap perkemasan atau kita bisa mengikuti harga di daerah kita itu berapa harga jualnya seperti itu ya teman-teman biasanya di daerah saya itu jika kita membeli per karton jika modalnya itu 112.000 contohnya indomie goreng ya 112.000 dibagi 40 jatuhnya itu sekitar 2.800an modalnya ya saya jual disini indomie goreng itu 3.500 per bungkusnya untuk pembelian 3 saya jual di 10.300 seperti itu ya teman-teman selanjutnya contohnya di indomie rebus ya yang soto ini harganya disini 106.000 rupiah per kartonnya isinya itu 40 bungkus dibagi 106.000 dibagi 40 itu sekitar modalnya itu 2.650 rupiah kita jual disini 3.000 per bungkusnya ya kalau ini udah mepet banget ya teman-teman keuntungan hanya sedikit 350an gitu ya sekitar segitu untungnya dan kita jual disini 3.000an aja jadi kalau untuk beli 3 mungkin 9.000 untuk pembelian 5 kita bisa jual dengan harga 14.000 ya teman-teman nah untuk selanjutnya di harga minuman ya ataupun soft drink gitu ya atau air mineral ya teman-teman disini biasanya saya tuh menjual dengan harga eceran dingin dan yang biasa biasanya kalau saya jual dingin tuh lebih mahal harganya ya karena sudah menggunakan lagi biaya listrik ya teman-teman jadi wajar jika harganya rada mahalan gitu untuk harga yang tidak dingin ya sedikit murah biasanya lebih dari 500 ataupun lebih dari 1.000 rupiah gitu ya teman-teman nah selanjutnya bagaimana cara menjual minuman yang sudah tertera harganya ya misalnya di produknya wings food ya ada teh japana yang berbandrolnya itu 3.000 dan apa ya gitu milku terusnya pluridina itu kan udah ada harga 3.000an ya teman-teman nah itu saya jual kalau tidak dingin itu sesuai headnya ya 3.000an kalau untuk dingin saya jualnya 3.500 ya saya tambahkan lagi 500 rupiah seperti itu dan pelanggan pun yang membeli mengerti ya jika memang dingin itu sudah ada modal tambahan jadi wajar jika ditambahkan 500 rupiah nah selanjutnya untuk harga jajanan ya ini untuk harga senek-senek gini ini tipis banget ya teman-teman paling besar ya memang ada yang 500 tapi jarang ya yang modalnya itu sekitar 1.500an mungkin kita jual 2.000 gitu tapi kan jarang ya untuk senek-senek ini modalnya itu sekitar 800 rupiah kita jual 1.000 seperti itu ya pokoknya kita tanya jika berbelanja ke agennya ya ini untuk jual berapa bu gitu ya 1.000 atau 2.000 seperti itu ya teman-teman nah itu kita mengambil keuntungan tipis ya memang kalau senek-senek gini kita jual jajanan itu sekitar harga 500, 1.000 dan 2.000 rupiah gitu itu yang paling cepat harga-harga segitu ya teman-teman memang ada yang senek-senek ukuran besar ya itu keuntungan bisa mencapai 2.000an tapi jualnya itu di atas harga 5.000an gitu ya teman-teman untuk senek jajanan yang harga 500an itu modalnya sekitar 450 rupiah kita dapat keuntungan 60 rupiah gitu ataupun 50 rupiah seperti itu ya teman-teman kadang-kadang juga yang jajanan 1.000 itu modalnya 850 gitu kita dapat untung 150 rupiah gitu ya dari perkemasannya teman-teman selanjutnya di harga telur ya saat ini di wilayah saya harga telur itu 350.000 per ikatnya isi 15 kiloan ya ini kita jual disini dengan harga 26.000 nih ada juga yang menjual dengan harga 25.000 ini modalnya sekitar 23.500 kurang lebih ya ini ada keuntungan lumayan teman-teman ya ada yang mengambil keuntungan 1.000 ada juga yang mengambil keuntungan 2.000 gitu ya ada juga yang mengambil keuntungan di 2.500 gitu ya tergantung kita mau mengambil keuntungan berapa tapi ya jika ingin cepat ya kita jual murah harga barang tersebut ya teman-teman apalagi ini jenis barang pokok yang wajib ada di warung kita ini pasti setiap hari lakunya ya teman-teman dan seperti biasa jika kita menjual dengan harga seperapat itu lebih mahal biasanya ya beda 500 rupiah ataupun beda 700 rupiah dari harga per kiloknya ya teman-teman untuk selanjutnya harga beras ya cara menjual harga beras di warung saya ini saya mengambil keuntungan dari per liternya itu paling besar 1.200 ya paling rendahnya di sekitar 700 dan 800 rupiah seperti itu ya teman-teman menyesuaikan dengan harga modalnya gitu ya nah begitulah ya teman-teman cara saya menjual barang-barang sembako di warung saya mungkin di warung teman-teman beda lagi cara menjualnya ya cara mengambil keuntungannya beda lagi namun kesimpulannya lebih mudahnya itu kita mengambil harga modal ataupun harga barang itu mengambil keuntungan di 10%an gitu ya kita bagi harga modal tambah 10% gitu ya seperti itu cara mudahnya teman-teman di setiap barang nanti kita bulatkan di harga dualnya ya teman-teman sekian dulu video saya kali ini semoga menginspirasi ya sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh